Harta Karun Harta Karun Nelayan di Pulau Pagai Selatan Kabupaten Mentawai, Sumatera Barat, pernah menemukan bangkai kapal kuno bermuatan barang-barang antik. Diduga, kapal itu merupakan peninggalan abad ke-14 yang terseret ke perairan pantai oleh gelombang tsunami pada 26 Oktober 2010. Kapal itu ditemukan nelayan yang tengah menyelam mencari ikan hias. Bangkai kapal dengan panjang 20 meter dan memiliki satu tiang utama yang masih utuh itu ditemukan nelayan pada kedalaman 18 meter di bawah permukaan laut. Menurut nelayan penemu, dalam kapal ditemukan sejumlah barang antik berupa keramik dan kendi-kendi kuno peninggalan dinasti Sun China abad 12 sampai ke-14. Diduga, bangkai kapal itu sebelumnya tenggelam di dasar samudera India yang kemudian terseret gelombang tsunami hingga ke perairan laut Pulau Pagai Selatan lalu terdampar di bawah laut di sekitar pulau tersebut. Setelah penemuan, lokasi pun diamankan. Karena sesuai ketentuan hukum, keberadaan kapal dan muatannya yang tenggelam di perairan Indonesia berada dalam penguasaan negara. Selanjutnya adalah harta karun dari sebuah kapal Spanyol yang karam di samudera Atlantik pada 1804. Akhirnya kapal dan harta karun itu kembali lagi ke Spanyol melalui kapal Angkatan Udara Amerika Serikat di Tampa, Florida pada 2012 lalu. Pengangkutan kembali harta karun yang terdiri dari 594 ribu koin perak dan berbagai artefak lainnya ini atas kerjasama pemerintah Spanyol dan pihak Angkatan Udara Amerika. Berat total harta karun ini mencapai 17 ton. Harta karun itu diangkat ke permukaan dari kapal Spanyol yang karam di samudera Atlantik di lepas pantai Portugal. Para penilai harta karun yakin koin perak itu berasal dari kapal Spanyol Noesta Senora de la Mercedes yang tenggelam pada 1804 setelah diserang kapal perang Inggris. Kapal ini berada di lepas pantai Portugal dalam perjalanan kembali dari Amerika Serikat. Sekitar 200 orang dan awal kapal ikut tenggelam dalam peristiwa itu. Kolektor barang antik memperkirakan nilai harta karun tersebut mencapai 500 juta dolar Amerika atau sekitar 4,5 triliun rupiah. Penggamat menilai ini merupakan nilai harta karun tertinggi yang diambil dari sebuah bangkai kapal karam sepanjang sejarah. Pada 2010 pemerintah Indonesia pernah bersengketa dengan pemburu harta karun Michael Hatcher. Soal harta dari kapal karam Taksing yang bernilai 3,6 triliun rupiah. Harta karun paling heboh itu kini bersemayam di Museum Nasional. 1822 adalah tahun naas bagi kapal Taksing dari China. Kapal megah ini tenggelam bersama muatannya yang berharga di perairan bangka belitung. 177 tahun kemudian seorang pemburu harta karun asal Australia pun menjadi berburu harta karun kapal tersebut. Berdasarkan data dari Museum Nasional, Taksing adalah kapal China berbobot seribu ton dengan ukuran 50 x 10 meter. Sebuah majalah di Jerman, Despide pun menyebut kapal ini sebagai Titanic abad ke-19. Besarnya kapal ini diikuti dengan banyaknya barang yang diangkutnya. Namun dalam perjalanannya di Laut China Selatan, kapal Taksing tenggelam. Kapal ini menabrak sebuah karang di Selat Gelasa, bangka belitung. Pada tahun 1999, Hatcher menyewa beberapa arkeolog mancanegara dan menyelam di perairan bangka belitung. Lalu menemukan harta karun yang nilainya ditaksir hingga 30 juta dolar Amerika. Dalam perburuan tersebut, Michael Hatcher menemukan sekitar 1 juta potong keramik dari abad ke-18 dan 19, meriam, barang-barang kuningan serta perunggu, uang, dan banyak barang lainnya. Michael Hatcher kemudian membawa harta karun ini ke Australia untuk kemudian dilelang di Jerman. Akhirnya, pemerintah Indonesia mengambil tindakan dan menyatakan bahwa harta karun tersebut telah dicuri dan mengambil sisa barang yang belum laku di lelang untuk disimpan di Museum Nasional. Antara tahun 1900 dan 1200 sebelum masehi, sebuah kapal tenggelam di perairan Davon di Inggris. Pada masa ini, bahkan Taman Gantung Babylonia belum dibangun. Dan pada 2010, penemuan kapal itu beserta hartanya diumumkan. Artefak yang berhasil ditemukan terdiri dari perunggu, kuningan, gelang emas, pedang perunggu, dan semuanya ditemukan di dekat Salkumbay, barat daya Inggris oleh arkeologi setahun sebelumnya. Totalnya, ada 295 artefak yang ditemukan untuk kemudian diberikan kepada British Museum. Sebelum diletakkan di museum, harta karun ini dipelajari oleh Oxford University dan diketahui bahwa peninggalan ini merupakan bukti sejarah bahwa perdagangan maritim sudah dimulai sejak dulu. Awalnya, jejak kapal ini ditemukan lewat seorang penyelam yang menemukan sebagian kecil dari tembaga di dasar laut. Kemudian, penemuan ini memberikan petunjuk bagi penemuan yang lebih besar lagi. Para arkeolog pun mengakui bahwa tim yang terdiri dari 12 orang itu harus menyelam dan mencari selama lebih dari 15 tahun untuk menemukan artefak lebih banyak. Berikutnya, SS Central America merupakan kapal emas yang terkenal. Memiliki panjang 85 meter yang beroperasi antara Central America dengan pesisir Timur Amerika selama tahun 1850-an. Nama asli kapal itu adalah SS George Love. Pada September 1857, bersama dengan 550 penumpang dan kru serta 14.000 kilogram emas, kapal ini tenggelam karena terjuangan badai. Peristiwa ini pun menyebabkan kepanikan ekonomi di Amerika Serikat di tahun yang sama. Suama lebih dari 100 tahun, pencarian kapal ini dilakukan. Dan berkat teknologi ROV atau Remotely Operated Vehicle yang bisa mendeteksi kapal karam di dasar laut, kapal itu kemudian ditemukan pada 1988. Emas dan artefak dalam jumlah besar berhasil didapatkan dan dievakuasi. Namun keberadaan harta karun ini diperbutkan oleh sekitar 39 perusahaan asuransi yang mengklaim bahwa mereka membayar ganti rugi atas tenggelamnya kapal. Karena emasnya sudah ditemukan, para perusahaan asuransi itu merasa memiliki hak atas harta tersebut. Hal ini mengakibatkan perdebatan selama bertahun-tahun. Dan akhirnya diputuskan bahwa 92 persen emas diberikan kepada tim yang berhasil menemukannya. Kini nilai total emas yang ditemukan adalah sekitar 1,7 triliun rupiah dengan berat emas sekitar 36 kilogram. Selama 230 tahun, bangkai kapal SS Republic berdiam di dasar laut di sekitar selat Georgia, Amerika Serikat. Sebuah perusahaan kapal selat dan eksplorasi Odyssey berhasil menemukannya. Kapal itu tenggelam akibat badai pada tahun 1865. Dalam penemuannya didapatkan juga sekitar 14 ribu artefak serta koin emas dan perak sebanyak 51 ribu keping. Harta karun lainnya adalah ribuan gelat, botol, dan barang-barang kapal. Sama seperti kebanyakan penemuan harta karun di dasar laut, banyak orang dan pihak berusaha mengklaim kepemilikan harta ini dan berusaha mendapatkannya secara legal. Salah satu orang yang bersikeras menuntut haknya adalah seorang pria yang mengaku tuan membocorkan posisi harta karun dan kapal karun itu kepada perusahaan Odyssey. Namun akhirnya perusahaan ini berhasil mendapatkan kepemilikan kargo kapal SS Republic di mata hukum pada tahun 2004. Berikutnya adalah tenggelamnya kapal SS Gersopa pada 1941 setelah ditembak oleh torpedo kapal Jerman saat menuju Liverpool, Inggris. Kapal ini membawa banyak sekali harta, yaitu 240 ton emas. Pada 2012, sebuah perusahaan Odyssey yang mencari dan mengevakuasi kapal SS Gersopa tersebut memenangkan tender perebutan harta karun yang ada dari pemerintah Inggris. Dalam kontrak disebutkan bahwa resiko yang ditanggung Odyssey selama proses pencarian membuat mereka lebih berhak mendapatkan sebagian besar dari penemuan tersebut. Akhirnya sebanyak 80% bagian dari kargo kapal yang karam di perairan Irlandia itu jatuh ke tangan Odyssey, sedangkan sisanya diberikan kepada pemerintah Inggris. Kira-kira setahun kemudian ditemukan juga sebanyak 48 ton perak yang merupakan 43% dari harta SS Gersopa yang hilang di perairan Atlantik Utara berjarak kira-kira 4,6 km di bawah permukaan laut. Hal ini menjadikan SS Gersopa sebagai kargo kapal dengan jumlah harta terbanyak yang pernah ditemukan di laut. Pemirsa itulah tujuh penemuan harta karun di kapal karam versi on the spot. Terima kasih telah menonton!